Terima kasih telah menonton Nanti kita bertunjukin Selamat siang perkenalkan saya Raymond Selamat saya Raymond Halo apa kabar Halo Raymond Saya boleh tahu namanya siapa? Oh yang Maria Maria ya Saya mau tanya terlebih dahulu Maria kalau terima kado seneng gak? Seneng lah Seneng sekali ya Kalau ngasih kado seneng gak? Ya seneng juga Seneng juga ya Kalau ngasih kado tuh biasanya suka ngasih yang Sesuatu yang memang berguna bagi mereka Atau yang memang yang mereka pengen Yang berguna Yang berguna? Oh kenapa? Kadang-kadang mereka lebih butuh itu Lebih butuh itu ya Lebih suka nterima Lebih suka nterima berarti ya Apa ngasih? Oh ya Saya juga sebenarnya lebih seneng terima Karena kalau ngasih itu Kadang-kadang saya suka bingung tuh Mau ngasih orang tuh ngasih apa ya Ngasih orang yang kamu pengen Atau yang berguna buat kamu gitu Tapi pertanyaannya saya juga gak tahu Apa yang berguna buat kamu Atau apa yang kamu pengen gitu Ada satu sebuah kerinduan saya Ketika saya ngasih kado itu Jadi gini Saya ada sebuah kartu Nah sekarang Mumarsila akan membantu saya Saya gak akan sentuh kartu ini Oke Maria bisa sebutin satu angka Mungkin tanggal ulang tahun seseorang yang Maria kenal gitu Tanggal 2 Terserah Tanggal 7 Tanggal 7 Kalau boleh tanya gak ulang tahunmu tuh hari apa Tanggal berapa itu? Tanggal 4 Oke tanggal 4 ya Nah sekarang kamu pegang kartunya Ya pegang kartunya Terus kamu bagiin satu demi satu Ya dibalik ya Dibalik seperti ini Satu Oh gini Iya Jadi hitung sampai 4 2 2 3 4 6 6 Apa ini? 6 6 6 6 6 Sekarang Maria bisa pinjam tangan kanannya Ya bisa pegang kartu di atas sini Terus kamu ambil satu persatu Ya Sebanyak 27 Tadi kan Tadi tanggalnya 27 Nanti dibagi Dia Taruh sini Satu Coba Terus selanjutnya Saya minta nanti kamu Ambil satu persatu kartunya Ya pasti Boleh pijam tangannya apa gak? Jadi 1 2 Sampai 7 1 2 7 Oke Itu 7 Sudah Nah sekarang berikutnya Kartu berikutnya adalah 10 Keriting 10 keriting 2 6 2 7 Oke 27 Nah sekarang Setelah 27 ini Kartu yang satu ini Ya Coba kamu pegang Adalah 6 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 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 12 12 12 13 Pada hari ulang tahunmu Yang tanggal 4 itu Saya bisa ke tempatmu Dan saya tuh tahu Keinginanmu itu apa Kalau dalam kasus ini mungkin keinginanmu itu adalah 6 skop 6 skop itu apa ya Kamu pengen sebuah pin Yang berbentuk skop tapi kamu pengennya 6 gitu Misalnya Saya gak tau kenapa kamu pengen itu Nah terus saya datang ke rumahmu Saya bawa sebuah hadiah Saya bawa sebuah hadiah Lalu kamu buka hadiahnya Buka hadiah Dan disana tuh ada satu Boleh diambil kertasnya Boleh diambil bisa tunjukin dulu Ke tempatnya boleh ke kamera Lalu Jadi kalau misalnya hari ulang tahunmu itu beda Mungkin hadiahnya ya bakalan Beda juga gitu Pas kebetulan tanggal 4 Tanggal 4 yang kamu pilih adalah 6 skop Ya ini adalah hadiahnya gitu 10 keriting ini Kalau misalnya ya Kalau kita anggap sebagai sebuah kado Ya 10 keriting 10 bunga 10 tangkai bunga gitu mungkin ya Nah terus Putri sendiri Memberikan kado itu ke Mama Putri Bisa tolong dibuka Nah di dalam itu bisa tunjukin Dalamnya itu ada apa Bisa tunjukin ke kamera Wow sama ya Adalah 10 keriting juga Oke Nah itulah kerinduan saya Maksudnya juga kalau kita memberi kado itu Sesuatu yang orang pengen Tapi juga berguna Jadi sering dipakai Kalau kamu ngasih kado itu Kalian ngasih kado tentu Pasti senang ya Kalau ngasih kado Seseorang itu yang mereka senang Yang pasti dipakai Terus itu senang ya Iya Nah Saya mau tambah sedikit Kalau sebenarnya Kalau kita senang ngasih kado yang berguna Tuhan itu juga sebenarnya senang sekali Ngasih sebuah kado Yang kalau dipakai Secara terus menerus Dengan baik Tahu gak kado itu apa Nah bisa pijam tanganmu Sebentar kanan Kado itu mungkin gak terlihat ya Kado itu mungkin gak terlihat Tapi mungkin kita bisa rasakan Kado itu Namanya adalah waktu Jadi kita harus Hargai Waktu yang sudah diberikan Tuhan Dan kita harus jaga baik-baik Supaya waktu itu Tidak terlepas dari tangan kita Karena waktu yang terhilang Tidak bisa kembali lagi Betul Ya Untungnya Dan pakai waktu itu Sebaik mungkin Untuk membangun hidupmu Untuk masa depanmu juga Karena masa depanmu masih cerah Di hadapan Tuhan Yes Karena hidupmu berharga di hadapan Tuhan Karena juga Tuhan Sayang sama kalian semua Terima kasih untuk waktunya semua Oke Thank you Thank you sekali untuk waktunya Thank you Terima kasih sekali ya Terima kasih ya Kalau tadi main sulap Enak kan jadi pesulap itu Tadi tangan dipegang-pegang Di pesulap begini-begini Emang apa sih disuruh tutup-tutup Loh tadi itu saya bilang Untuk pegang dan harganya waktu itu baik-baik Pakai waktu itu Karena apa yang kita lakukan pada hari ini Akan menentukan masa depan kita Oh itu maksudnya Jadi kandu yang terindah itu Buat dalam kehidupan kita adalah waktu Waktu Benar Oke Nah Kalau jelis saat ini Mungkin belum apa ya Merasa bahwa waktunya itu Sering dipakai Sia-sia Sering dipakai hal-hal yang gak berguna Terus mau diisi Apakah waktu ini Nah bingung caranya Ini dia Hubungi sahabat 24 Artinya teman-teman yang kasih tau Bagaimana cara mengisi waktu yang Baik dan benar Gitu Tapi kalau mau tau trik yang tadi Kemana nih para mohon Nah bisa menghubungi saya Melalui Instagram saya Atau email saya Di racho.magic At gmail.com Iya So jangan lupa like, comment, subscribe Dan share JC Channel So jangan lupa like, comment, subscribe 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 So jangan lupa like